Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, semangat untuk kita menuntut ilmu di TKM 17.04.15 Nah sebelum kita memulai kekayaan, kita berdoa lebih jauh semoga kita mendapatkan kebergaan kepada kita semuanya ilmu yang kita perolah dari ibu guru yang sampaikan semoga menjadi kebergaan kepada kita semuanya Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu Nah kita lanjutkan dengan doa pelajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilmah Warzukani fahmah Amin Nah kita lanjutkan dengan membaca sholat aliyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sholatan Kamilatawah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Taman ala sayyidina Muhammadin Taman alas Alhamdulillahirrahim Al-Fatihah Kalian hari ini bersama Bu Guru belajar tentang kegiatan hari Selasa Nah hari ini kita bersama-sama belajar mengenang sayuran Nah seperti yang sudah dipegang sama Bu Ningrung Di sini sayuran bernama apa? Jagung Nah kalian bisa perhatikan jagung ini ada bulir-bulirnya ya Nah bulir-bulirnya seperti ini Bapan ada? Ada ruat garisnya juga Ya sayang ya, siapa yang tahu kegunaan jagung? Hmm, jagung ini khususnya digunakan untuk apa? Untuk kesehatan tulang karena dia banyak mengandung vitamin K Ya sayang? Yuk, siapa yang di rumah suka makan jagung? Bakar? Wih, sama ya Bu Guru juga suka Oke, kita lakukan kegiatannya Kalian perhatikan LKS Di sini ada lembar kerja halaman 18 Kalian buka halaman 18 Halaman 18 Nah Bu Guru Lingkari ya Yang kita sama-sama tahu Halaman 15 Yang kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim Apa nama sayuran di bawah ini? Anda tahu namanya jagung? Lingkari huruf-huruf yang membentuk nama dari gambar di bawah ini Apa saja hurufnya? Karena kita ini ambil nama jagung Berarti kita tahu jagung itu huruf pertamanya apa? J Oh iya sayang, huruf J ya Bentuknya seperti ini Ya, nanti bisa kalian perhatikan Selanjutnya Kalian temukan huruf yang sama seperti ini Jadi ini ada belakang Masa ada titiknya di atas Mana ya? Oh ini Ini ketemu Nah kita lingkari sayang Selanjutnya Huruf A Nah yuk kita temukan mana huruf A Oh disini huruf A Lingkari Selanjutnya Huruf G Nah huruf G ya Tentunya seperti angka 9 Kita coba perhatikan G Oke G nya Ada lagi gak? Oh ini Ada G Lagi Kita lingkari Nah selanjutnya Huruf U Nah huruf U ya sayang Huruf U Seperti ini bentuknya Kalian cari Huruf U Oh ada di atas Nah Dan yang terakhir Huruf N Nah ini bisa kalian perhatikan Huruf N Huruf N Huruf N Mana ya huruf N Oh ini Meniru ketemu Baik Anak soleh soliha Anak yang jempol 2 Kalian sudah menemukan Susunan huruf Yang membentuk Nama dari Buat Dari sayuran Jagung Nah sayang Selanjutnya Kalian boleh Mewarnainya dengan warna yang Beragam Taraaa Beginilah Sejadinya Setelah kita Melingkari Huruf-huruf yang Bentuk tulisan Jagung Kalian bisa Mewarnai Secara indah Huruf dari Sayuran jagung ini Selamat mengerjakan Assalamualaikum Anakku sayang Nah hari ini sayang Kalian bersama Ratuah kalian belajar di rumah Nah hari ini Bu Guru juga pengen ngajak kalian semua yang berada di rumah Untuk belajar bersama Belajar Tentang apa? Menyetempel Menyetempel Sayuran apa hari ini ya? Oh sayuran Nih ya seperti bunirum bawa Sayuran Wortel Ya sayang Wortel ini Seperti yang kita ketahui Itu gunanya untuk kesehatan mata Ya Yuk Siapa yang tahu Sayur wortel itu Disukai sama binatang apa? Yuk Binatang? Bintang Binatang kelici Kelinci paling suka yang namanya wortel Ya sayang Hari ini kita akan lihat tempel Kalian bisa siapkan Pewarna kue Lalu mungkin juga wadah Dan kalian siapkan tisu Juga yang sudah dibasahi dengan sedikit air Setelah itu wortel yang sudah mungkin dibentuk Ya Sudah dibentuk seperti ini ya Orang-orang kalian Bentuknya terserah kalian Mau bentuk bunga boleh Bentuk segitiga boleh Bentuk lingkaran juga boleh Ya Serah Nanti orang-orang kalian Yang akan membantu kalian untuk Membentuknya Selanjutnya Apa yang harus kalian lakukan Yaitu Mengisi Nah disini seperti perintahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Aku selalu makan wortel Warnai gambar wortel Menggunakan Cak potongan wortel Nah disini sudah Bukur sebutkan tadi ya Sudah ada potongannya Kita akan mulai mencetepelnya Bismillahirrahmanirrahim Mulai ya Ingat Tempelnya Ya Rata Ya sayang Buat dikit Nah Anakku sayang Ini Sudah hasil jadi ya Bukuru Bisa Perhatikan atau Tunjukkan pada kalian Untuk bagian sekitarnya Boleh kalian Ya si juga Ya biar Kelihatan rapi Tapi tidak Lalu suruhnya Penuh ya Seperti ini Ini ya Ini bagian ratanya Juga bisa digunakan Seperti ini Kalian bisa Menghias pinggir-pinggirnya Ini bagian nafasnya Masya Allah Indah sekali ya Mungkin Kerasi kalian Nanti bersama mama Jauh lebih indah Ya Kalian harus tetap semangat Belajarnya Dan ingat Selalu jaga kesehatan Terutama menggunakan masker Dan selalu Membiasakan untuk Bercuci Setelah selesai Lakukan aktivitas Tara Ini hasil jadi Yang buku bisa dinyatkan Pada kalian semua Selamat pengerjakan Alhamdulillah 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 Kita lakukan doa Nah anak-anak jangan lupa selalu jaga kesehatan Memakai masker dan berjalan diri di rumah Kita bisa menonton ilmu meskipun berada di rumah Nah ibu anak akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh